Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Berjumpa kembali dengan saya, Erben Channel Pada sesi ini saya membahas satu topik Nasaret kecewa dan menolak Yesus Mengapa? Cerita tentang Nasaret yang kecewa dan menolak Yesus Dituliskan di dalam Matthew 13 ayat 53 sampai dengan 58 Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6a Dan Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30 Kita tahu semua bahwa Yesus itu berasal dari Nasaret Kita tahu bahwa Yesus itu tinggal di Nasaret Dan saudara-saudaranya, orang tuanya, dan semua keluarganya ada di Nasaret Tetapi Yesus justru ditolak oleh orang-orang Nasaret Bapak Ibu, mengapa orang Nasaret bersikap demikian kepada Yesus? Mereka kecewa? Mereka kecewa Saya akan mengawali dari kata arti kata kecewa Kecewa artinya tidak puas karena tidak terkabul keinginannya Tidak terkabulkan harapannya Tidak terkabulkan mimpi-mimpinya atau cita-cita Dan sebagainya Berarti, orang yang kecewa adalah orang yang menjadikan keinginan sebagai patokan kebahagiaan hidupnya Mengapa orang-orang Nasaret kecewa kepada Yesus yang kemudian mereka menolak Yesus? Bahkan kalau kita membaca di dalam Nats yang darinya topik ini saya bahas Mereka hendak mendorong Yesus supaya jatuh dari curang Artinya supaya Yesus mati Apa yang membuat orang-orang Nasaret ini begitu kecewa? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus di Nasaret Di dalam Markus pasal 6 ayat 2 jelas dikatakan Pada hari sabat ia mulai mengajar di rumah-rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub Ketika mereka mendengar dia dan berkata-kata Dari manakah diperolinya semuanya itu dan seterusnya? Di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 21 Saya baca saja di dalam ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan Kemudian ia menutup kitab itu memberikannya kembali kepada penjabat Lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus Lalu ia mulai mengajar mereka katanya Pada hari ini gelap nah Nas ini sewaktu kamu mendengarnya Saya lanjutkan ke ayat 22 Dan semua orang itu membenarkan dia Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya Lalu kata mereka bukankah dia ini anak Yusuf? Jadi kalau kita membaca di dalam ayat ini dikatakan Bahwa Yesus mengajar di rumah ibadat yang ada di Nasaret Dan pengajaran Yesus itu dengan nyata dan jelas dikatakan Bahwa ajarannya penuh kuasa dan penuh hikmat Bahkan juga kalau kita melihat di dalam ayat 5 Di dalam Markus pasal 6 dikatakan Ia tidak mengadakan suatu mujijat pun di sana Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya atas mereka Artinya bahwa Yesus menyembuhkan beberapa orang sakit Artinya Yesus mengadakan mujijat Dengan meletakkan tangannya di atas orang-orang itu Artinya Yesus sudah berbuat yang terbaik di Nasaret Yesus berbuat baik di sana Yesus mengajar di sana Tetapi mengapa orang Nasaret ini kecewa Dan kemudian mereka malah menolak Yesus Responnya ketika Yesus mengajar Respon mereka yang pertama bisa kita lihat Dikatakan sebagaimana sudah saya bacakan Dalam ayat 2 dan ayat 4 ayat 22 Dikatakan Mata semua orang tertuju kepada Yesus Mereka dikatakan heran, takjub, dan membenarkan dia Orang banyak mengakui kata-kata Yesus itu indah adanya Mereka senang, bahagia, terhibur, dan takjub melihat perbuatan Yesus dan ajaran Yesus Pertanyaannya adalah Apakah ini sudah cukup bagi orang Nasaret? Kalau ini sudah cukup bagi orang Nasaret Maka mereka tentu tidak akan kecewa Mereka tentu tidak akan menolak Yesus Bahkan tidak akan ada rencana untuk mendorong Yesus Supaya jatuh ke curah Tetapi apakah ini sudah cukup bagi Tuhan Yesus sendiri? Apakah Yesus senang kalau orang Nasaret ini Senang mendengar bahagia, mendengar, terhibur, dan takjub melihat perbuatan Yesus? Ini yang perlu kita lihat Apakah orang Nasaret ini Benar-benar memang sudah mengerti dan mengenal siapa Yesus Atau hanya sebatas senang, bahagia, terhibur? Bagaimana dan kenapa orang Nasaret ini menolak Yesus? Dan apakah Yesus sudah puas ketika orang Nasaret itu senang, bahagia, terhibur, dan takjub melihat ajaran dan perbuatan Yesus? Mari kita melihat Bapak Ibu Kita melihat perbandingan keinginan antara keinginan orang Nasaret dengan keinginan Yesus Mari kita lihat di dalam Lukas Pasal 4 Di dalam Lukas Pasal 4 ayat 23 dikatakan begini Maka katanya berkatalah ia kepada mereka Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku Hai Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini Segala yang kami dengar Yang telah terjadi di Kapernaum Artinya di sini Kerinduan daripada orang Nasaret Supaya Yesus mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang ajaib Yang dilakukan oleh Yesus di daerah lain Di daerah mereka Mereka mau supaya Yesus memperlihatkan Kepada mereka segala keajaiban Segala pengajarannya Melebihi orang lain Artinya Orang Nasaret ini adalah orang yang egois Mereka mau Yesus membuat apa yang dia perbuat Di Kapernaum di tengah-tengah mereka Jadi orang-orang Nasaret ini hanya memiliki keinginan Melihat Yesus sebuah tontonan Bukan sebagai sebuah tuntunan Inilah keinginan orang Nasaret Sehingga mereka tidak bahagia Tidak senang Dan mereka salah dalam menilai Yesus Mereka hanya menjadikan Yesus itu Seperti seorang yang membawa obat Atau pembuat-pembuat obat Penjual obat Hanya menghibur Hanya menghibur Tetapi mereka tidak mengerti Siapa Yesus Dan apa yang dikehendaki oleh Yesus Dan mari kita melihat apa keinginan Yesus Keinginan Yesus kita bisa lihat Di dalam Lukas Masal 4 Ayat 25 sampai dengan ayat 28 Kalau Bapak Ibu membaca Di dalam Lukas Masal 4 Ayat 25-28 Yesus mengasihi bangsa-bangsa lain Bangsa-bangsa lain memiliki tempat di hati Yesus Bangsa-bangsa lain itu Mereka berharga di mata Yesus Orang-orang lain itu Bagi Yesus semua orang harus dikasihi Dengan kasih yang sama Bahkan mereka yang percaya kepadanya Layak mendapatkan perhatian yang khusus Jadi orang-orang Nasaret disini Ada kecemburuan sosial Mereka ingin bahwa Yesus berbuat Seperti apa yang diperbuat di tempat lain Tetapi Yesus dia mau Supaya orang-orang Nasaret ini Mengerti mengenal siapa Yesus Bahwa Yesus datang Tidak seperti yang dikehendaki oleh orang-orang Nasaret Hanya untuk mempertontonkan Sebuah tontonan mucijat Sebuah tontonan pengajaran Tetapi Yesus mau Supaya Yesus menjadi tuntunan Bagi orang Nasaret Itulah kehendak Yesus Maka disini kalau kita melihat Di dalam Lukas pasal 4 ayat 25-28 Yesus katakan Di jaman Elia ada banyak janda di Israel Tetapi Elia disuruh kepada janda sarpat Kepada janda yang bukan orang Israel Di jaman Elisa ada banyak orang sakit kusta di Israel Tetapi Naaman yang bukan orang Israel Yang disembuhkan oleh Tuhan Artinya kenapa? Berarti Yesus mau mengatakan Kalian ini sama seperti di jaman Elia dan Elisa Kalian tidak mengalami mucijat Kalian tidak mengalami pertolongan Kalian tidak dipercayakan Tuhan Seorang Nabi Elia Dan juga di jaman Elisa Kesembuhan Kenapa? Karena waktu itu bangsa Israel Tidak percaya kepada Tuhan Mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan Jadi Yesus sebenarnya hendak menegur orang Nasaret Bahwa Yesus mengatakan Hai orang Nasaret Aku memang orang disini Aku besar disini Aku hidup bersama-sama dengan kalian Tetapi aku tidak mau menyatakan diriku kepada kalian Karena kalian tidak percaya kepadaku Karena kalian tidak mengenal aku dengan benar Oleh karena itu Maka kita melihat disini Keinginan Nasaret Dengan keinginan Yesus Adalah dua keinginan yang berbeda Jadi mengapa orang Nasaret ini Kecewa dan menolak Yesus Karena mereka mau Yesus Memenuhi keinginan mereka Yesus mempertunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah misias Tetapi Yesus mau Bahwa orang Nasaret Tangan hanya melihat Yesus Dalam hal mengajar dan membuat mujijat Tetapi mereka harus mengalami betul Bahwa Yesuslah Juru Selamat Yesuslah Mesias Inilah yang menjadi persoalan Mengapa orang-orang Nasaret menolak Yesus Maka disini saya mau katakan Kerinduan terbesar Kristus bagi orang Nasaret Dan bagi semua orang percaya adalah Tidak cukup hanya heran terhadap hikmat Tidak cukup hanya takjub akan pengajarannya Tidak cukup hanya kagum akan perbuatan Yesus Yesus tidak mau kalau kita hanya heran terhadap hikmatnya Dia tidak mau kalau kita hanya takjub terhadap pengajarannya Dia tidak mau kalau kita hanya kagum terhadap perbuatan ajaib Yesus Yesus menghendaki supaya kita menyerahkan hidup kita kepadanya Kita mempercayakan hidup kita kepadanya Dan kita mau dipakai oleh dia untuk menjadi berkat Jadi bukan hanya diberkati Supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Yang bedung mengenal Tuhan Jadi mengapa orang Nasaret ini menolak Yesus kecewa kepada Yesus Karena kehendak Yesus adalah kehendak Supaya orang Nasaret mengenal dirinya Dan orang Nasaret menyerahkan hidupnya kepada Yesus Dan orang Nasaret memberikan dirinya dipakai oleh Yesus Untuk menjadi berkat Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Supaya bangsa-bangsa lain mengenal kasih Tuhan Tetapi Yesus disini Tetapi orang-orang Nasaret Tidak memiliki pikiran yang seperti yang dipikirkan oleh Yesus Mereka menjadi orang yang egois Karena Yesus itu orang daerah mereka Hinggal bersama mereka Sejak kecil ada bersama mereka Keluarganya dari mereka Mereka mau bahwa mereka diperlakukan lebih hebat dari daerah-daerah lain Ini namanya egoisme Tetapi Yesus tidak suka sikap yang seperti itu Karena Yesus kehendaki adalah Adanya sebuah iman Adanya sebuah kepercayaan Adanya sebuah penyerahan diri Yang benar-benar mengenal Yesus Jadi orang-orang Nasaret disini saya katakan Mereka memiliki keinginan Yang harus dipenuhi oleh Yesus Tetapi mereka tidak mengenal Yesus Tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi Inilah alasannya Mengapa orang-orang Nasaret Menjadi orang yang kecewa Bukankah demikian juga orang Kristen Orang Kristen Kalau dia menghendaki Supaya keinginannya Supaya mimpi-mimpinya Supaya tujuan hidupnya Supaya angan-angannya Digenapi oleh Yesus Dipenuhi oleh Yesus semuanya Tanpa dia mengerti Apa yang menjadi kendak Yesus Orang-orang seperti ini saya katakan Adalah orang-orang yang rapuh dalam iman Dan orang seperti ini Sangat dekat dengan kekecewaan Sangat dekat dengan penolakan Kepada Yesus sendiri Yang berikutnya Mengapa orang Nasaret ini menolak Dan mereka kecewa kepada Yesus Maka saya katakan Mereka memiliki penilaian yang salah Tentang Yesus Dan tidak mau berubah Di situ Sudah salah penilaiannya Ketika ditegur Mereka tidak mau berubah Lukas pasal 4.23 dikatakan Perbuatlah disini juga Di tempat asalmu Segala yang kami dengar Yang telah terjadi di Kapernaum Artinya mereka mau Bahwa Yesus memenuhi Keinginan hati mereka Memenuhi selera hati mereka Tetapi mereka tidak mengerti Apa yang menjadi keinginan Yesus Mereka mau bahwa Yesus Memperlakukan mereka Melempaui orang lain Bahkan apa yang diperbuat Yesus Di Kapernaum Mereka diperbuat Yesus juga Di tengah-tengah mereka Saya katakan ini menjadi Orang yang egois Yesus tidak berkenan Atas orang-orang yang egois Ada berapa banyak orang Menjadi egois Hendak meminta supaya Seluruh keinginannya Dipenuhi oleh Tuhan Sampai dia lupa Apa yang mau dikerjakan Untuk kemuliaan Tuhan Jadi Disini kita melihat Bahwa penilaian yang salah Tentang Yesus Ini Tidak membawa hal yang positif Bagi orang itu Disitu Itu akan mendatangkan Kekecewaan Kita bisa kecewa kepada Tuhan Kalau kita Tidak mengenal Tuhan Yesus Dengan benar Sama seperti Di tengah-tengah keluarga Suami akan kecewa kepada istri Kalau suami menuntut Bahwa istrinya akan memenuhi Seluruh hidupnya Istri akan kecewa Kepada suami Kalau dia menuntut Bahwa suami itu Harus memenuhi Segala keinginannya kecewa Demikian juga dengan anak Dan dengan orang lain Oleh karena itu Maka Supaya tidak kecewa Berarti apa? Kita harus mengerti Kehendak Tuhan Kita harus mengenal Yesus Secara pribadi Kita harus mengalami Perjumpaan yang erat Dengan Yesus Demikian juga Di tengah-tengah keluarga Kita harus mengerti Hati pasangan kita Dan kita Memberikan hati kita Untuk Bersatu dengan pasangan kita Jadi bukan hanya Pasangan kita Yang harus memenuhi Keinginan kita Tetapi kita juga Harus mengerti Apa yang menjadi Keinginan pasangan kita Saya pikir ini Dan banyak keluarga yang benar Dan Yesus pun Mau seperti itu Yesus sudah mengajar Yesus sudah berbuat Mujijat Bahkan mereka Kagum takjub Tetapi mereka Tidak mengenal Pribadi Yesus Secara sungguh-sungguh Oleh karena itu Maka mereka kecewa Dan mereka menolak Apalagi ketika Yesus menegur mereka Dikatakan Di zaman Elia Elia itu Dipercayakan Tuhan Kepada janda sarpat Bukan kepada janda-janda Israel Di zaman Elisa Nah aman Orang non-Israel Disembuhkan Tuhan Bukan orang Israel Yang walaupun Banyak sakit kusta Itu Menegur mereka Supaya mereka Sadar Bahwa apa yang dikendaki oleh Yesus Tetapi mereka Tidak sadar Penilaian mereka Yang salah Diluruskan oleh Yesus Dan mereka Tidak mau meluruskan Akhirnya mereka Kecewa Jadi orang yang Kecewa Dalam mengikut Tuhan Adalah Orang-orang yang Tidak mau Diubahkan oleh Tuhan Paradikmanya Orang yang Kecewa adalah Orang yang Menjadikan dirinya Sebagai patokan Hidupnya Bukan lagi Kebenaran Dan kehendak Tuhan Itu yang Saya sampaikan Memang kalau kita Melihat Begitu banyak Mujijat yang Yesus kerjakan Di Kapernaum Yang pertama Menyembuhkan Banyak orang Dan mengusir setan Melepaskan orang Yang kerasukan setan Di sinagog Orang lumpuh Yang diturunkan Dari atap Disembuhkan oleh Yesus Yesus membuat Empat muridnya Menangkap ikan Secara ajaib Anak perempuan Jairus Yang telah mati Dibangkitkan Yesus menyediakan Uang di mulut ikan Untuk dibayarkan Petrus Membayar pajak Menyembuhkan Pegawai Panglima Roma Yang sakit parah Menyembuhkan Anak seorang Pegawai Raja Jadi memang Yesus melakukan Banyak hal Yang terjadi Di Kapernaum Mengapa? Karena orang Orang Kapernaum Percaya kepada Yesus Karena orang Orang Kapernaum Memiliki Keimanan Dan pengenalan Yang lebih baik Dengan Yesus Artinya disini Jangan kita Menuntut bahwa Tuhan harus Memenuhi keinginan kita Tetapi yang benar Adalah Kita memberikan Hati kita Untuk Diubahkan oleh Tuhan Sehingga dengan Sendirinya Tuhan tahu Akan memberkati kita Tuhan itu Tidak perlu Diajari untuk Memberkati Tetapi yang Harus kita lakukan Adalah Mari kita Mengerti Isi hati Tuhan Mari kita Bergantung kepada Tuhan Mari kita Menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Mari menyerahkan hidup kita Diubah oleh Tuhan Dengan sendirinya Perbuatan-perbuatan ajaib Perbuatan-perbuatan yang baik Akan terjadi di dalam hidup kita Jangan seperti orang Nasaret Hanya mau menerima yang baik Tapi tidak mengerti Apa yang dimaksudkan Oleh Pembuat kebaikan Mereka lebih kagum kepada perbuatan Daripada pribadi Yang membuatnya Inilah kegagalan orang Nasaret Kita pun begitu Dalam hidup ini Jangan sampai Kita lebih Membutuhkan Keajaiban Tuhan Daripada Tuhan itu sendiri Berkenan Atas hidup kita Jangan sampai Kita lebih Mementingkan Perbuatan-perbuatan Dan pertolongan-pertolongan Tuhan Daripada Tuhan sendiri Yang Berkenan Atas hidup kita Oleh karena itu Maka orang Nasaret ini Kecewa Karena mereka Memiliki Keinginan yang salah Keinginan yang tidak sesuai dengan Keinginan Kristus Dan biasanya memang Orang yang Pas Apa orang kecewa Kalau keinginannya Tidak Dipenuh apa Kalau keinginannya menjadi dasar Untuk dipenuhi Tuhan Dalam dirinya Itu pasti kecewa Bapak ibu yang dikasih Tuhan Saya mau tegaskan Yesus Hendak menjadikan Bagi orang Kapernaum itu Yesus Hendak dijadikan mereka Sebagai tontonan Seperti tukang obat Bukan Sebagai tontonan Sementara Yesus Yesus mau Supaya dirinya menjadi Sebuah tontonan Yang menuntun Yang mengarahkan Yang membawa Yang mengubah Kehidupan orang-orang Nasaret Tetapi orang Nasaret Hanya mau menjadikan Yesus sebagai tontonan Dan orang-orang Nasaret ini Karena hanya mengenali Yesus sebagai tontonan Maka mereka menjadi kecewa Dan Yesus pun Tidak berkenan atas mereka Mengapa orang Nasaret ini Kecewa Bagian yang kedua Dikatakan begini Markus nama yang tiga Bukankah ia ini Tukang kayu Anak Maria Saudara Jakobus Yoses Judas Dan Simon Dan bukankah Saudara-saudaranya Yang perempuan ada Bersama kita Lalu mereka kecewa Dan menolak dia Mengapa orang Nasaret Kecewa Melihat Karena mereka Melihat Yesus Hanya dari sudut Pandang lahirian Dari hal-hal Biologis Semata Yesus Yesus Tidak lebih Dari seorang Anak Tukang kayu Dan seorang Tukang kayu Yesus Bukan seorang Bangsawan Dan bukan Siapa-siapa Oleh karena itu Maka saya katakan Hal lahiria Menghalangi mereka Untuk melihat Kemesiasan Yesus Hal-hal lahiria Menghalangi mereka Untuk melihat Ketuhanan Yesus Kebesaran Yesus Kemuliaan Yesus Mereka tidak bisa Kenal Karena mata mereka Ditutupi Oleh hal-hal Lahiria Hal-hal lahiria Ini Membuat mereka Buta Akan hal-hal Rohani Oleh karena itu Maka saya katakan Orang di zaman ini Akan kecewa Kepada Tuhan Kalau melihat Tuhan itu Hanya Berdasarkan Apa yang dilihat Oleh matanya Kalau dia melihat Tuhan Hanya berdasarkan Keinginannya Hanya berdasarkan Standar Hal-hal lahiria Hal-hal biologis Maka saya katakan Orang itu gagal Mengenal Tuhan Karena Yesus Mau dikenal Dari perjumpaan Secara pribadi Pengalaman Dan ketakjuban Yang melahirkan Iman Dan penyerahan hidup Kepada Kristus Oleh karena itu Maka dari sini Kita belajar Jangan kita menjadi Orang-orang Nasaret Di zaman ini Kita melihat Yesus Hanya dari segi Kemanusiaannya Tetapi kita harus Melihat Yesus Bahwa dia adalah Sang firman Dia datang dari Allah Dia sudah Kembali ke surga Dia yang Menyelamatkan Dia yang Menebus Dia yang memberikan Teladan Dia yang memberikan Ajaran Itulah yang harus Kita kenal Kalau kita hanya Menilai Yesus Berdasarkan Hal-hal lahiria Hal-hal Biologis Maka kita Menjadi orang Yang sangat Rapu Sebagai orang Yang beriman Kita menjadi Orang yang Sangat rapu Dalam pengabdian Sebagai orang Kristen Demikianlah yang Terjadi dengan Orang Nasaret Dan kita Sebagai orang Kristen Jangan lagi Seperti itu Mari kita Lihat disini Apa luapan Kikecewaan Dari orang-orang Nasaret itu Dalam Lukas 4 E 29 Sampai 30 Dikatakan Mereka Menghalau Yesus Keluar kota Dan membawa Dia ke Tebing gunung Untuk Melemparkan Dia dari Tebing itu Artinya Mereka ingin Membunuh Yesus Berarti Orang yang Kecewa Akan Melahirkan Kebencian Dan Kebencian Akan Melahirkan Kekerasan Dan Pembunuhan Oleh karena itu Maka Kalau ada Kekecewaan Dalam hidup Kita Terhadap Siapapun Apakah Kepada Tuhan Kepada Pasangan Kepada Anak Kepada Orang tua Atau Kepada Rekan Bisnis Selesaikan Karena Kekesewaan Itu Akan Melahirkan Kejahatan Kejahatan Akan Melahirkan Kejahatan Sehingga Akan Berakhir Dalam Kejahatan Oleh karena itu Maka disini Kita belajar Bahwa kita Harus Mengikuti Kehendak Mengikut Kepada Kehendak Tuhan Bukan Tuhan Yang Mengikuti Kehendak Kita Saat Kita Menetapkan Keinginan Untuk Dipenuhi Tuhan Maka kita Menjadi Orang Yang Paling Rapuh Dalam Iman Dan Pasti Kecewa Pasti Tidak Percaya Dan Pasti Akan Menolak Menentang Tuhan Jangan Pernah Menilai Tuhan Berdasarkan Standar Lahirian Tempatkanlah Tuhan Sebagai Tuhan Dan Kita Sebagai Hamba Dan Ciptaannya Inilah Yang Benar Yang Seharusnya Menjadi Sikap Orang Kristen Di Masa Kini Jangan Pernah Menilai Tuhan Berdasarkan Standar Lahirian Tempatkan Tuhan Sebagai Tuhan Dan Kita Sebagai Hamba Dan Sebagai Ciptaan Jangan Menetapkan Keinginan Kita Untuk Dipenuhi Tuhan Tetapi Mari Kita Menjadi Pribadi Yang Memberikan Hidup Untuk Memenuhi Keinginan Tuhan Ketika Kita Menyenangkan Hati Tuhan Ketika Kita Menyerahkan Hati Menyerahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Dengan Sendirinya Tuhan Tidak Perlu Diajari Untuk Memberkati Tuhan Tidak Perlu Diatur Untuk Memberkati Dia Tahu Memberikan Yang Terbaik Yang Pasti Dan Yang Harus Kita Lakukan Adalah Percaya Berserah Setia Dan Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Inilah Yang Harus Menjadi Dasar Prinsip Kehidupan Orang Kristen Sekarang Saya Mau Sampaikan Apa Dampak Kekecewaan Yang Dialami Oleh Orang-orang Nasaret Yang Pertama Orang-orang Nasaret Itu Tidak Mengalami Kasih Yesus Dalam Hidup Mereka Itu Berarti Bahwa Kekecewaan Tidak Membuat Hidup Mengalami Kasih Tuhan Kekecewaan Tidak Membawa Dampak Positif Bagi Diri Mereka Justru Kasih Yesus Meninggalkan Mereka Yang Kedua Dampak Dari Kekecewaan Orang Nasaret Adalah Orang Lain Dirugikan Oleh Karena Dikatakan Bahwa Yesus Membuat Sedikit Mujicat Seharusnya Yesus Membuat Banyak Mujicat Di Daerah Itu Tetapi Karena Mereka Menolak Yesus Karena Mereka Kecewa Kepada Yesus Dan Tidak Mau Ditegur Oleh Yesus Maka Orang-orang Lain Yang Menantikan Mujicat Menjadi Dirugikan Artinya Dari Sini Kita Melihat Bahwa Orang Yang Dikuasai Kekecewaan Tidak Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Tetapi Menjadi Penghalang Untuk Orang Lain Mendapatkan Berkat Tuhan Oleh Karena Itu Kekecewaan Harus Segera Dibuang Seperti Membuang Sampah Dari Rumah Kita Yang Berikut Dampak Dari Kekecewaan Mereka Adalah Yesus Tidak Berkenan Atas Kehidupan Mereka Yesus Tidak Berkenan Atas Keberadaan Mereka Oleh Karena Itu Bapak Kecewa Kalau Patokan Kita Adalah Kebenaran Diri Kita Dan Keinginan Kita Kita Akan Kecewa Kepada Siapapun Kalau Kita Menetapkan Standar Kita Yang Harus Dipenuhi Oleh Semua Orang Tetapi Supaya Kita Tidak Kecewa Mari Kita Mengalami Kasih Yesus Dan Kita Belajar Menundukan Hati Kita Di hadapan Yesus Bahwa Kita Ingin Menyenangkan Hatinya Kita Adalah Hambanya Kita Pelayannya Kita Yang Harus Menyenangkan Hatinya Dan Dia Tidak Perlu Diajari Untuk Berbuat Sesuatu Yang Terbaik Untuk Kita Karena Memang Selalu Yang Terbaik Yang Berasal Dari Tuhan Kita Bapak Ibu Yang Dikasihi Tuhan Mari Kita Sebagai Orang Kristen Jangan Menyimpan Kekecewaan Segera Diperbaharui Segera Diperbaiki Segera Tinggalkan Seperti Membuang Sampah Dari rumah Kita Masing Kiranya Kebenaran Ini Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Terpujilah Allah Terpujilah Tuhan Selama Lamanya Shalom Tuhan Yesus Memberkati Semuanya Amin